Jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya! Bok Busu Ngandan Sana, di Dusun Puta, Desa Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara ada beisi sebuting oda wisata rohani namanya Bukit Rahmat. Bukit Rahmat nih odahnya di tengah-tengah perbukitan, amun pemandangannya benih indah, Puhun-puhunnya pore-pore, daunnya lebat, rindang, ngantedoh. Nah, ngant segala kegerecean atau wah keindahannya tuh, jadi molah urang-urang banyak yang gawal kesitu. Lebih-lebih cocok benes kan sida-sida yang enggak besunyi-sunyi atau enggak bemeditasi. Bok Busu Ngandan Sana, tegak apa oda wisata rohani Bukit Rahmat tuh? Ayo kita lihat tihak liputan kami, bubuhan sekitaran etam. Mbok Busu Ngandan Sana, kami bubuhan sekitaran etam lagi datangnya odah wisata rohani namanya Bukit Rahmat. Wadahnya di Dusun Putak, Desa Luah Duri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Wisata rohani Bukit Rahmat nih, sekang odah wisatanya bubuhan umat Kristen Katolik. Nah, amun kesahnya, odah wisata Bukit Rahmat dimulainya tumatan tahun 1994, tapi mulai dibangunnya tumatan tahun 1995 sampai tahun 2003. Amun luas bangunan yang ada dibangun tuh, kurang lebih 4,5 hektaran. Sedang luas tanahnya, kurang lebih 18 hektaran. Bukit Rahmat nih, odahnya pas benih, karena odahnya di tengah-tengah bukit yang pemandangannya bujur gerece. Lalu di sekitarannya, masih banyak puhun-puhun yang kore, rindang lagi daunnya, tedoh, asri, dan hawanya nyaman. Ini yang mulah banyak orang, gawal datang ke odah tuh. Sester Hilaria, pengelola Bukit Rahmat nih, bepada. Didirikannya Bukit Rahmat, sebenernya sekan jawab keperluan hidup orang, soal ningkatkan keimanan. Karena Bukit Rahmat nih, suasananya tenang, nyaman, aman, amun pas beibadah, atau kegiatan keagamaan lainnya. Segalanya tuh, bertujuan sekan bangun mental spiritual rohani umatnya. Mulanya, odah nih sekan khusus umat Kristen Katolik Maha. Tapi lawas-lawas, dengan bekembangnya zaman, sidah pihak pengelola mulai menyilahkan orang-orang agama lain atau wasuku lain yang ndak pakai odah sidani. Jadi, odah mencari ketenangan. Odah memarakkan diri dengan Tuhan Sang Pencipta. Lepas pada kerepotan hidup di dunia. Lebih-lebih bagi orang yang ndak bemeditasi, yang ndak mencari odah senyap. Odah nih memang cocok benih. Odahnya banyak betibing-tibing dan becurang. Yang pemandangannya benih-benih gerecek. Namun ndak masuk ke odah wisata rohani Bukit Rahmat nih, etam dibayar. Cuma, bila etam ndak pakai fasilitasnya, tegak penginapan, atau minta pembinaannya, nah, itu baru hak etam bayar. Lepengelola, ada tariknya. Para pengunjung yang datang ke odah wisata rohani ini, kawa melihati langsung ke beberapa buting odah, tegak Goa Maria. Lalu, disitu juga ada stasi-stasi atau gambaran perjalanan kehidupan Yesus Kristus semasa hidupnya. Tujuan tempat ini adalah wisata religi. Jadi, kita mengangkat nilai-nilai kristiani yang kita imani, lalu kita mewartakan lewat, misalnya salah satu contoh itu Goa Maria juga ya, yang di atas bukit sana, lalu ini perjalanan stasi jalan salib. Ini bagaimana kita mengenangkan Yesus Kristus yang kita imani, kita ikuti sebagai guru dan Tuhan yang membimbing hidup kami, sekaligus bahwa dia memberikan contoh hidup, bahwa dia itu bukan hidupnya enak-enak saja, tetapi ini, lewat penderitaan dia hadir menjadi keselamatan bagi orang banyak. Bubuhan pihak pengelola berharap, dengan adanya odah wisata rohani Bukit Rahmat nih, kawajuan meningkatkan keimanan, khususnya sidau umat Kristen Katolik yang rindu dengan odah membangun mental spiritual, yang suasananya damai, aman, dengan ngan teman. Terima kasih.